Intro Siap amankan Natuna Indonesia akan beli kapal fregat 140 meter dan tambah kapal kosgar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia kekurangan kapal patroli di perairan Natuna Oleh sebab itu, tak heran kalau tahu-tahu ada kapal negara lain yang masuk tanpa izin Contohnya kapal China yang masuk ke Natuna dan menimbulkan ketegangan di awal 2020 ini Hal ini pun sudah dikoordinasikan Luhut dengan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto Rencananya pemerintah akan menambah kapal besar Dengan jenis Ocean Going atau Lintas Samudera untuk menjaga Natuna Jadi ke depannya, Pak Bowo atau Menhan Prabowo Subianto Tadi juga sudah bilang akan memperbanyak kapal angkatan laut Tadi saya usul supaya ada Ocean Going kapal yang lebih panjang Karena disitu kalau kamu beli kapal 105 meter, baru dua hari kamu sudah muntah darah Ujar Luhut usai bertemu Prabowo Subianto di kantornya Kementerian Koordinator Kemaritiman Jakarta pada Jumat tanggal 3 Januari tahun 2020 Menurut Luhut, sejak Indonesia Merdeka belum punya kapal Ocean Going Soal pembeliannya sendiri diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Baik harga maupun unitnya Kita belum pernah punya selama Republik ini Merdeka Jadi sekarang ini yang tadi dengan Pak Bowo itu Mau beli yang 138 sampai 140 meter frigat Kata Luhut Kalau belinya yang nggak tahu itu urusannya Menteri Pertahanan Masa saya tanya-tanya gimana Walaupun saya tahu masa saya cerita Lanjutnya Luhut menambahkan Pemerintah akan melengkapi pengamanan di Natuna Dia menyatakan pemerintah akan membuat pangkalan angkatan laut dan pangkalan Kosgar Nah Kosgar sendiri nanti akan kita lengkapi Jadi nanti pangkalan angkatan laut di Natuna dan pangkalan Kosgar di situ Dan perikanan kita itu kan sudah dibuat Tapi belum selesai semua Ungkap Luhut Luhut bilang hal ini menjadi perkara yang harus dibenahi Dalam respon klaim China atas laut Natuna Utara Ya kalau kita nggak hadirkan orang hadir Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri Kita punya kapal belum cukup ucap Luhut kepada wartawan Saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jumat tanggal 3 Januari tahun 2020 Polemik Laut Natuna ini bermula Ketika China dianggap melakukan klaim sepihak atas Laut Natuna Utara Melalui 9 das lain yang dikeluarkan negara itu Melalui peta itu China mengakui Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya Baik darat maupun perairan Pada Desember tahun 2019 Kapal penjaga Laut China muncul di perbatasan perairan Natuna Utara Posisi mereka belakangan diketahui masuk secara ilegal Dari hasil pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo Luhut mengklaim pemerintah akan menambah produksi kapal dalam negeri Ia menjelaskan kapal Angkatan Laut Indonesia akan diperbanyak Nah Presiden sudah perintahkan tadi Untuk membangun lebih banyak lagi kapal-kapal kita Kosgarno kita untuk melakukan patroli Ucap Luhut Luhut pun mengusulkan agar Indonesia perlu membeli kapal baru ukuran 138-140 meter Kelas frigate Ketika ditanya dari mana kapal itu akan dibeli Luhut belum dapat memastikannya Ia menyerahkan itu kepada Prabowo Baik terkait harga maupun asal negara produsen Yang pasti ia merencanakan jika seandainya kapal itu bisa dibeli tahun ini Tahun ini beli Saya kira begitu Ucap Luhut Tolong like, share dan subscribe Garuda Militer Terima kasih telah menonton!